Belakangan ini, Winimam Mojol Padang menjadi serotan banyak mata. Hal ini bermula saat seorang orator demo pada aksi 23 November kemarin menyampaikan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap temannya. Nah, kemudian baru-baru ini juga ada kabar yang lebih mengejutkan bahwa ternyata pelaku dari kekerasan seksual di Winimam Mojol Padang tidak hanya dari kalangan dosen, tetapi juga ada seorang penyusup yang berniat melecehkan mahasiswa Winimam Mojol Padang. Jika dosen melecehkan di ruang kerja saat bimbingan, penyusup ini lebih memilih toilet sebagai tempat tongkrongannya dalam mengintai aktivitas mahasiswa Winimam Mojol Padang. Lalu dimanakah ruang aman di kampus ini? Mulai dari tempat paling bersih di ruang kerja sampai di tempat paling kotor pun di toilet telah menjadi sarang pelecehan seksual. Hari ini bersama saya, Sirga. Selamat datang di serang kampus di sini. Kami telah mengundang Presiden mahasiswa Winimam Mojol Padang. Selamat siang Pak Pres. Siang, Bu. Gimana nih Pak Pres kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini, Alhamdulillah lebih dan baik. Nah, kira-kira boleh nggak nih Pak Pres? Kami minta tanggapan terkait kesediaan ruang aman di kampus kita yang tercinta ini. Sangat boleh ya, karena ini juga sebagai edukasi dan beritahuan kepada kawan-kawan kita nantinya. Nah Pak Pres, sebelumnya nih Pak Pres, boleh nggak Pak Pres ceritakan terlebih dahulu Seperti apa sih Pak Pres pelaporan yang telah diterima oleh DMAU terkait korban dari kasus pelecehan seksual ini Pak Pres? Oke baik, untuk beberapa laporan yang telah kami terima ya, mungkin sudah kita pahami bersama juga dan kita ketahui bersama juga Awal mula ini terjadi ketika ada salah seorang orator yang berorasi pada 23 November lalu ketika aksi demonstrasi kita Terkait kasus kekerasan seksual yang diterimanya gitu Yang diterima oleh temannya gitu, nah itu yang pertama gitu Nah selanjutnya setelah itu bergulir, ternyata karena udah lumayan viral berita terkait kasus kekerasan seksual ini Ternyata banyak setelah itu korban-korban yang melaporkan gitu Banyak korban-korban yang diceritakan bahwa dia juga korban kekerasan seksual Bahwa dia juga pernah dilecehkan oleh dosen dan lain sebagainya gitu Mulai dari yang pertama ada kawan-kawan yang dilecehkan oleh dosennya dengan diajak berdua di dalam kelas Ketika kawan-kawannya udah pada keluar dan jadi tahan di dalam kelas Sampai pada akhirnya dosen ini mau katanya mau menganggap dia sebagai anaknya dan lain sebagainya gitu Ada juga kasus yang ini ketika proses bimbingan gitu Bimbingan di rumah dosen yang bersangkutan dan itu dipegang tangannya oleh dosen yang bersangkutan gitu Dan ada juga kasus yang salah seorang dosen itu menyediakan sebuah ruangan khusus untuk dia bimbingan dengan mahasiswinya gitu Dan ketika mahasiswi bimbingan itu diperlama dan itu prosesnya lumayan banyak Tanya-tanya sampai ke hal pribadi sampai ke prosesnya bergantangan gitu Nah mungkin itu beberapa kasus yang diterima sampai sekarang Yang lumayan kuat buktinya untuk kita naikkan ke atas itu Jadi ada tiga bentuk ya Pak Pres Ada yang menganggap sebagai anak dan ada pula yang bimbingan berdua di rumah Dan ada juga yang menyediakan ruang khusus nih untuk bimbingan Ya begitulah nak Kalau untuk itu sendiri Pak Pres Terkait yang terjadi yang baru-baru ini Pak Pres udah dapat cerita belum terkait Yang orang luar nih yang melecehkan mahasiswi memonjol padam Oh iya terkait ini kasus mungkin kawan-kawan diterbiah ya terjadi Puni itu diterbiah kabarnya kan Nah ini kita udah mendapat juga berita Awalnya ketika kasus ini terjadi Besoknya kita langsung mendapat berita gitu Mulai dari rekaman suara orang yang melaporkan gitu Nah terkait kasus ini sebenarnya kita udah kemarin udah coba komunikasi dengan kawan-kawan urmawan terbiah gitu Karena emang awalnya kan kawan-kawan dari legislatif dan terbiah yang menghendal kasus ini langsung gitu kan Kita komunikasi dengan kawan-kawan ini kemarin Sampai mana prosesnya dan mana prosesnya sampai sekarang gitu Dan katanya mereka lagi mengumpulkan bukti-bukti lagi memproses kasus ini Nah dan kata mereka pun bahwa pihak fakultasnya akan dibawa karena hukum Nah terkait untuk pelaku sendiri Apakah dari pihak terbiah atau dari pihak papras sendiri udah tahu siapa sih sebenarnya penyusup ini Nah untuk ini untuk pelakunya yang dikasus penyusup masuk ke kampus kita ini Sebenarnya kawan-kawan di urmawan terbiah itu udah banyak yang tahu gitu Khusus kawan-kawan di mahasiswa atau sema terbiah gitu Dan bahkan di pihak SAPEM pun mengetahui siapa orangnya gitu Itu yang agak kita sayangkan Kenapa ketika mahasiswa ini udah tahu siapa orangnya Dan ketika SAPEM atau keamanan kampus pun udah tahu siapa orangnya Tapi tindakannya seakan-akan malai gitu Bahkan sampai sekarang kita belum ada mendapat kabar yang jelas terkait bagaimana kelanjutannya gitu Nah oke oke Pak Pres Jadi intinya Pak Pres sendiri udah merangkum seluruh informasi terkait dugaan pepericihan seksual ini ya Pak Pres Bahkan bukan dugaan lagi tapi udah kasus Nah sekarang kan dari jawaban dari aksi demo kita kemarin kan UINIMA Mojol Padang ini udah membentuk nih tim pencari fakta ya Pak Pres namanya Nah kalau untuk sejauh ini apakah informasi yang Pak Pres rangkum itu apakah udah sampai ke tangan tim pencari fakta ini Pak Pres? Untuk terkait tim pencari fakta ini sendiri mungkin kita semua paham juga bagaimana sikap demo terhadap tim pencari fakta ini hingga sekarang Yang awalnya kita mempertanyakan kenapa ini tim pencari fakta ada dan isinya dari dosen semua gitu Kenapa tidak ada melibatkan unsur mahasiswa di dalamnya gitu Itu yang pertama Yang kedua tim pencari fakta ini udah pernah mengundang saya pribadi atas nama pribadi juga kan Ulfaz Akagila dan juga Mardian Susanto karena dia ikut dalam menyelesaikan dan mengusut kas ini Tidak pernah mengundang kami gitu Nah ketika kami diundang diundang pun melalui surat Nah disana tim pencari fakta ini meminta data kepada kami gitu Ya kami sebenarnya data udah kami rangkum udah kami data secara lengkap dan detail Namun tentu terlebih dahulu kami harus mempertanyakan dulu gitu Ketika data ini kami berikan kepada bapak dan ibu semua gitu Apa jaminan pelindungan kepada sikorban gitu Kita paham bahwa relasi kuasa itu sangat berpengaruh lah Kepada psikologi sikorban gitu Ketika kampus saja tidak memberikan pelindungan kepada sikorban Gimana kita memberikan data ke dia gitu Dan kita khawatir juga bahwa Jangan-jangan nanti tim pencari fakta ini sendiri juga tim yang berusaha untuk melindungi si pelaku gitu Karena gini gitu Di tim pencari fakta ini insinya unsur-unsur dosen semua gitu Dan pelakunya pun dari dosen gitu Nah tentu itu sangat mengkhawatirkan kita lah Bagaimana mereka nanti seakan-akan meneror korban lah Menganggap bahwa kesalahan itu adalah kesalahan si korban lah bukan kesalahan si pelaku gitu Dan jaminan secara tertulis dari tiap kampus atau dari tim pencari fakta ini sendiri kepada si korban Maupun kepada kami yang melaporkan itu tidak ada sampai sekarang gitu Berarti dapat disimpulkan ya Pak Pres Kalau tim pencari fakta ini baru meminta fakta dari Presma Tapi belum mencari sendiri bukti-bukti atau fakta-fakta sendiri di lapangan Nah nih Pak Pres Nah yang Pak Pres lihat sejauh ini Terus bagaimana sih apa bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh tim pencari fakta ini Yang dari kecamata Pak Pres sendiri Nah tindakan yang dilakukan tim pencari fakta ini Yang pertama mereka beralasan bahwa SK kami cuma 2 bulan gitu Apapun hasilnya nanti kami akan menyimpulkan itu gitu Ini sebenarnya menunjukkan bahwa tim pencari fakta ini cuma secara formalitas doang gitu Karena kalau memang benar-benar menyelesaikan kasus ini tidak ada banyak waktu harusnya gitu Emang mereka harus konsisten melakukan atau mencari data-data yang ada gitu Selain mencari data Cuma menerima laporan dari kami gitu Kan data yang kami terima itu pun masih banyak lokorban-korban yang lain gitu Dan kenapa cuma menunggu dari kami Kenapa tidak mencarinya sendiri gitu Kenapa tidak coba komunikasi dengan fakultas dengan mahasiswa dan lain sebagainya gitu Tapi sampai sekarang malah tidak gitu Cuma menunggu data dari kami ketika Kami belum mau memberikan data karena tidak ada jaminan Mereka seakan-akan berkira bahwa Kami telah bekerja Namun tidak ada yang dapat kami Tidak ada bukti yang kami punya sampai sekarang gitu Namun tidak ada pelaporan yang sampai Mungkin seperti itu dari pembenarannya ya Pak Pres Nah lalu Pak Pres Bagaimana sih menurut Pak Pres fungsi dari tim pencari fakta itu sendiri Jadi Pak Pres kalau seperti itu kinerjanya? Kalau perihal fungsi tim pencari fakta ini sendiri sama aja mereka Cuman ending-endingnya nanti mereka adalah tim yang akan menyimpulkan bahwa fakta itu tidak ada gitu Sepertinya terlihat demikian gitu Karena dikasih tengah waktu dua bulan Dan mereka pun tidak serius dalam menyelesaikan kasus ini gitu Oke Tadi Pak Pres menduga mereka tidak serius dalam menyelesaikan kasus ini Lantaran pelakunya juga dosen Nah Pak Pres, sekarang kita kan sudah mendapatkan pelaporan bahwa ternyata pelakunya tidak hanya dari kalangan dosen Tapi juga masyarakat sekitar mungkin ya Pak Pres Bisa dikatakan seperti itu Nah sejauh ini apakah sudah ada tindakan dari pihak kampus terkait itu Pak Pres? Nah itu tadi Sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak kampus Terkhusus kampus ya, kelembagaan kampus sendiri terhadap ini gitu Walaupun mereka sudah mengetahui sebenarnya bukti-bukti dan lain sebagainya gitu Tapi seakan-akan tidak juga serius menangkapi kasus ini gitu Seakan-akan itu cuma kasus kecil lah Ngapain kita sibuk-sibuk memikirkan itu gitu Berarti dapat kita simpulkan kalau kampus memang benar-benar sudah abai terkait isu pelecehan seksual ini ya Pak Pres? Nah kalau kampus abai ini Pak Pres? Nah dari pihak Pak Pres sendiri bagaimana? Bagaimana sih cara Pak Pres menyediakan ruang aman untuk mahasiswa Uitma Mojol Padang ini? Karena korban penerjaan seksual kan tidak hanya perempuan Tetapi juga tidak menutup untuk laki-laki ya Pak Pres? Jadi gimana sih Pak Pres? Ya terkait dari pihak kami dari Dimas ini Itu kita dari awal kasus ini udah bergulir Kita udah mencoba komunikasi dengan korban-korban dan memberikan edukasi-edukasi Sampai kita coba memberikan edukasi secara terbuka kemarin juga Terkait pelecehan seksual ini gitu Bahwa si korban tidak salah gitu Edukasi juga terkait RUPKS gitu Udah kita berikan edukasi kepada kawan-kawan ini gitu Dan juga kita udah coba komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan nurani perempuan dan juga LBH Terkait korban-korban ini gitu Kita udah mencoba masuk secara pribadi dari LBH ke korban ini gitu Dan juga di nurani perempuan ini Jadi ketika suara kita tidak lagi dengar oleh Uitma Mojol Padang Maka kita harus mencari pihak lain yang mendengar suara yang memberikan perlindungan ya Pak Pres? Oke 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 Jadi Pak Pres dari seluruh nih kegiatan yang atau tindakan yang telah Pak Pres lakukan Yang untuk melindungi korban pelecehan seksual di Uitma Mojol Padang Apa sih harapan-harapan Pak Pres untuk itu Pak Pres? Iya harapan yang pertamanya iyalah Ketika masih ada korban atau korban-korban yang belum berani untuk bicarakan hal ini Iya mari bicara gitu Karena dengan dia bicara dia akan melindungi orang-orang setelah dia gitu Karena kalau ditutupi sama saja dia akan membahayakan junior-juniornya nanti Yang kedua kita berharap dan sangat berharap pihak kampus memang benar-benar serius menyelesaikan kasus ini gitu Mulai dari menyelesaikan kasus yang telah terjadi dan juga mempercepat proses membentukkan unit layanan terpadu gitu Kalau di PTKIN ini kan unit layanan terpadu bukan satgas PTKS ya gitu ya Tapi unit layanan terpadu Mempercepat itu gitu Cuman dua itu sih harapan kita gitu Dan kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi Dan dosen-dosen yang seperti ini kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu Karena itu dapat mencemarkan nama kita sebagai PTKIN juga gitu Oke teman-teman mungkin teman-teman bisa dapat menyempulkan nih Kalau teman-teman itu harus pick up Agar kasus peracahan seksual di Winmamonjol Padang ini segera kita berantas Karena tanpa bantuan, tanpa bukti dari kawan-kawan semua Ya DEMA juga tidak bisa berbuat apa-apa Ya kampus juga tidak bisa berbuat apa-apa Jadi kita harus pick up teman-teman Kita harus berani, kita harus melawan Karena seperti apa kita hari ini juga membantu generasi kita ke depannya Mungkin itu Pak Pres diskusi kita pada hari ini Untuk kawan-kawan pemirsa Surakampus Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya